Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore ya Baru pejuang-juahan Gimana kabar kalian di siang menjelang sore ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan buat teman-teman tetap ya kawan-kawan ya Jangan semangat dan selalu sambat Jadilah beban bagi orang lain oke ya Ingat ya kawan-kawan Teman-teman secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat untuk market capnya Mengalami penurunan ya kan Terakhir itu di area 1,57 Kalau nggak salah sekarang sudah ada di area 1,56 Di sini Bitcoin Dominance mengalami kenaikan 0,2% Fair Ingridnya masih sama di area 70 Dan untuk trending coinnya masih diduduki oleh Sibong ya teman-teman Meskipun bong ini teman-teman ya dalam 3 hari terakhir ini Sudah mengalami koreksi kurang lebih 40%an ya Koreksi setelah dia menyentuh harga tertingginya gitu teman-teman Ya itu hal wajar karena banyak orang yang ambil untung juga gitu kan Makanya terjadi retracement Makanya buat teman-teman semua kan Ketika aset tersebut naik Saya sering menyarankan jangan pernah beli gitu teman-teman Tunggu aja dia retracement atau koreksi Pasti akan ada masanya dia koreksi ya Contohnya bon dalam bong ini ya dalam 3 hari Sudah sekitar 40%an kalau nggak salah ya Nah di sini untuk harga Bitcoin sendiri teman-teman Per video ini dibuat ya dia mengalami penurunan 1,69% Dan tentunya di sini Alcoin juga mengalami penurunan juga Teman-teman termasuk untuk Siba Siba masih mempertahankan di rank 16-nya teman-teman Semoga saja dia masih mampu kembali lah ya Untuk menyentuh di rank 14-nya Nah kali ini untuk Siba mengalami penurunan sekitar 6%an teman-teman Dan kalau kita lihat secara real chartnya Nah ini adalah real chart daripada Siba ini Teman-teman sempat kemarin ya kita meleset nih Kemarin kan sempat kita bahas bahwasannya mungkin Di range harga 10.72 dia akan membuat area support ya Ternyata tidak ya Dan saya lupa teman-teman bahwasannya di sebelah kiri sini adalah area supply Makanya dia sempat source juga gitu teman-teman Ya lupa saya tidak melihat di sini ada area supply Makanya saya kemarin bilang mungkin dia akan tertahan di level 10.75 Tidak tahunya di sini ada area supply yang dimana Membuat harganya turun jauh lebih dalam lagi Sampai di level kepala 998 Dan saat ini sedang re-cover tipis-tipis teman-teman ya Nah kalau kita lihat Kalau kita gariskan secara singkatnya teman-teman Untuk Siba ini sendiri ya kita ambil dari sini ya Kalau dari sini teman-teman sebenarnya Trendnya masih trend bullish ya Trendnya masih trend bullish teman-teman seperti ini ya Dia masih dalam lane kenaikan ya Tapi saat ini sedang mengalami retracement Nah untuk tidak terlalu ribetnya kita hapus-hapus aja teman-teman ya Nah seperti ini kan simple Ini yang sudah tidak terpakai kita hapus Saat ini dia sedang membuat area supportnya Yaitu di area 10.06 Dan semoga saja teman-teman dia segera re-cover kembali Untuk menyentuh di level kepala 11.64 Bahkan bisa sampai di level 12 Semoga saja ya Nah dan di sini dikutip dari International Bushiness Times teman-teman Dimana ekosistem Siba Trivekta Oke ya Trivekta ini menjangkup Siba, Bond, dan Lis Teman-teman melihat lonjakan 2 digit 30 hari Menjelang pengumuman akhir tahun Kusama Oke ya jadi di sini kalau kita lihat Trivekta Sibon Lis melihat lonjakan 2 digit dalam 30 hari terakhir Nah jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya Poin pentingnya di sini ada 3 poinnya Itu Siba menyaksikan kenaikan sekitar 22,36% Selama 30 hari terakhir Dan token bond sekitar 25,90% pada periode yang sama Sedangkan Lis juga mengalami lonjakan yang mengesankan dalam 30 hari terakhir Naik sebanyak 13,36% Karena Lis memang harganya sudah dominasi cukup mahal Teman-teman ya beda dengan bond sama Siba Nah tapi untuk si bond sendiri Saya yakin dia bakal bisa menyentuh di range 5 dolar up Teman-teman ya Nah jadi Trivekta ekosistem Siba ini ya Dimana bond Siba Swap dan Doge Killer Yaitu Lis teman-teman memamerkan Kekuatan mereka selama akhir pekan Karena aset kripto mengalami lonjakan 2 digit dalam lebih dari 30 hari Hanya beberapa hari menjelang pengumuman akhir tahun Yang sangat ditunggu-tunggu Ini diutarakan oleh pengembang utama Dengan nama Samaran Sito Sikusama Oke ya Jadi ekosistem Siba ini menunjukkan kehebatan dalam Keuangan terdesentralisasi atau DeFi Dan industri mata uang kripto yang lebih luas tahun ini Dengan memperkenalkan berbagai inisiatif yang digambarkan Kusama Nah Jadi disini Proyek ini teman-teman ya Yang dimulai beberapa bulan lalu Kini perlahan membuahkan hasil Di antaranya adalah solusi skalibilitas lapisan 2 Sibarium Yang dicetulakan untuk mentransaksikan mekanisme pembakaran Siba di manual ke otomatis Ya ini kita menunggu hard forknya aja teman-teman dari manual ke otomatis Ya kan Nah Namun sementara komunitas menunggu pengumuman yang luar biasa tersebut Siba Mata uang kripto asli ekosistem Siba ini mengalami kenaikan sebesar 22,36% selama 30 hari terakhir Yang dimana Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Bond juga mengalami kenaikan yang serupa dalam 30 hari terakhir Nah Jadi disini list lebih dikenal sebagai dodge killer juga mengalami presentasi kenaikan sekitar 13,36% dalam 30 hari terakhir Jadi Trivekta ekosistem Siba ini semuanya mengalami lonjakan harga Nah Disini pengumuman besarnya tentang apa Nah jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Jadi disini Siba juga menyaksikan lonjakan yang mengesankan selama 30 hari terakhir sebanyak 13,36% Oke ya jadi disini pengumuman besar tentang apa Oke jadi kita diketahui bahwasannya akan ada pengumuman besar ya teman-teman Cuman kita belum tahu nih tentang apa pengumumannya Nah jadi kusama memberikan bocoran tentang pengumuman besar Tentang kejutan akhir tahun yang kabarnya akan diumumkan minggu depan teman-teman Kita lihat nih ya ini kan hari Senin Kita lihat sampai hari Senin berikutnya Siapa tahu nanti pas hari Jumat atau Sabtunya udah di announcement ya kita gak ada yang tahu ya kan Nah yang dibagikan oleh bakar pemasaran ekosistem Siba ini di SibariumTex Menggunakan nama pengguna LucyShipDX Nah jadi disini teman-teman terlihat bahwa kusama mengatakan sesuatu tentang yang pertama di dunia Inovasi membuktikan bahwa Siba memimpin inovasi di dunia Web3 Nah dan disini pun di screenshot juga Sayangnya kusama tidak memberikan banyak detail mengenai hal tersebut Sebaliknya dia hanya berkata minggu depan kita punya pengumuman yang sangat besar Ada pun aksi harga Trifika ekosistem Siba Inu Sib diperdagangan di zona merah pada 10.45 pada 12.26 siang ITC pada hari Jumat Dengan volume berdagangan 24 jam naik sekitar 300-an persen teman-teman ya Jadi aksi harga tersebut Siba Inu menunjukkan kenaikan sekitar 3,7 persen dalam 24 jam terakhir Dan Bon juga mengalami presentasi kenaikan ya teman-teman ya Jadi Trifika ini memang luar biasa Nah pergerakan harga terbaru Bon mewakili kenaikan sebesar 0,50 persen dalam 24 jam terakhir Dan kerugian sekitar 8,16 persen selama 7 jam terakhir Ingat teman-teman ya konteksnya disini Kalau kita boleh berpendapat ya teman-teman Untuk melihat kinerja harga daripada Siba Inu Mungkin kedepannya teman-teman Kedepannya Siba Inu akan mengalami volatil harga yang cukup mantap siwa Kalau menurut saya pribadi Apalagi ketika ada pengumuman hard forknya Oke Jadi bocoran daripada Sitosikusama yang sempat di-up di-publish adalah Tentang adopsi masal di Sibarium ya kan Tapi kemungkinan besar akan lebih lagi dari itu Mungkin lebih dari satu announcement teman-teman Yang mungkin yang pertama adalah adopsi masal Yang kedua mungkin bisa tentang hard fork yang keduanya Yang di announcement Atau yang ketiga tentang pembakaran yang akan terjadi di Siba Inu Teman-teman seperti itu ya Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer ya Karena segala sesuatu bisa terjadi Jadi ingat ya Konteksnya kalau untuk Siba sendiri Untuk menyentuh di all time hacknya Kayaknya bisa teman-teman Bahkan lebih dari itu mungkin bisa ya Itu menurut keyakinan saya ya Jadi tetap disclaimer dan salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya